Halo, selamat datang di Terjemahin Yip. Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 137 dan ada tugas 138 dan 140. Nah, kita terjemahkan terlebih dulu ya. Kita nanti selesakan tugas halaman 138 dan 140 ya. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan mengambil seluruh adjektif atau kata sifat yang telah kita pelajari ke dalam tabel di bawah. Jadi kita akan mengisi tabel. Ini tugasnya di halaman 138. Nah, kita akan mengambil bentuk yang benar dari adjektif itu di kolom yang benar. Ya, jadi ada tiga kolomnya. Kita lihat bagaimana pengerjaannya nanti. Ini yang akan kita kerjakan. Pertama, kita akan membaca kembali seluruh pernyataan dari awal bab. Dari awal bab. Kita akan meletakkan, mengambil seluruh adjektif ke kolom yang benar. Kedua, kita akan mensupply bentuk yang benar dari adjektif itu ke kolom, ke dua kolom berikutnya. Jadi, memasukkan ya, memasukkan ini, diisikan. Nah, ketiga, kita akan dilatih oleh guru untuk mengucapkan adjektif tersebut dalam tiga bentuk secara oral. Kita mengerjakannya secara cepat. Ya, pergunakan kamus, pengucapan kata-kata dan tanda baca secara benar, mengucapkannya secara keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, kita sudah buat tabelnya. Nah, yang di sini, yang akan kita jawabannya itu terletak di halaman seratus. Nah, ini seratus tiga enam. Ya, kita lihat, beautiful ya. Ini sudah saya buat, beautiful. Kita perkecil dikit. Mudah-mudahan kelihatan oleh kalian ya. Nah, ini beautiful. Ya, beautiful. More beautiful. Ya, dan most beautiful. Nah, ini dia. Jadi, jawabannya itu dari halaman seratus tiga enam. Jadi, komparatif ya, bentuk tambah HR dan more itu, itu bentuk komparatif. Nah, kita lanjutkan ke yang kedua. Ya, apa lagi? Tol, ya. Toler. Ya, ini jadi tol satu ya, tinggi. Toler. Z. Thales. Eh, ya. Ini dia. Thales. Ya. Terus, short. Ini short ya. Ya. Shorter. Z. Shortest. Di yang nomor tiga. Ya, tas ya. More comfortable. Comfortable ya. More comfortable. Ya. Most. Nah, ini dia. Most. Comfortable. Lanjut. Long. Ini dia, satu lagi. Longer. Longer. The longest. Nah. Terus. Short. Nah, ini dia. Ya. Short. Shorter. Shorter. The shortest. Apalagi. Fresh. More delicious. Delicious. And more. Nah, ini dia. Nah, more delicious. Oops. More delicious. most delicious most delicious lanjut di kelima terakhir bang near near nearer the nearest far ya ini satu lagi ya far farther the fastest nah itu dia ya kita lihat guru yang besarnya saya berbesar mudah-mudahan bisa kelihatan nah ini dia 9 9 seluruhnya ya oke kita lanjut ke halaman berikut buat 200 dulu nah ops 139 nah kita akan bekerja dalam kompok untuk merefleksi pembelajaran kita kita akan berdiskusi untuk menyelesaikan pernyataan di dalam kotak ini sudah selesai semuanya ya ini jawabannya sudah dijawab sekarang saya mengetahui bagaimana membandingkan dua objek dan lebih dari dua objek nah untuk mengatakan lebih dalam bahasa Inggris digunakan akhiran er more titik-titik Zen untuk mengucapkan menyampaikan paling dalam bahasa Inggris kita menggunakan the es most titik-titik of titik-titik ini isinya objek objek apa adjektif ya adjektif nah itu dia untuk halaman seratus berapa ini 39 lanjut ke 140 nah di dalam jurnal ya masing-masing kita akan menuliskan refleksi kita mengenai proses pembelajaran kita menggunakan bahasa Inggris boleh bahasa Indonesia tidak masalah nah ini kita buat jurnalnya ya jurnal dalam bahasa kita kita buat tunggu apps maaf kita gunakan Google dokumen nah nah apa yang telah kita pelajari nah dari awal saya telah mempelajari kita bahasa Indonesia saja yang pertama mungkin A saja ya saya telah belajar cara membandingkan dua objek atau lebih ya kita lihat judulnya judul bab apa yang kita pelajari nah membandingkan dua atau lebih objek membandingkan dua lebih atau lebih objek ya ya itu yang kedua yang pertama yang kedua mempelajari mempelajari struktur komparatif ya dengan menggunakan akhiran ER ya untuk komparatif komparatif ER ya kalian bisa membandingkan berbadi Akhiran es itu satu, the most titik-titik, terus untuk viewers dan the list, itu yang kita pelajari di bab berapa ini? Bab 9, lanjut. Nah, aktivitas yang paling disukai. Aktivitas yang paling saya sukai adalah, nah terserah kalian, aktivitas apa yang kamu rasakan yang paling gampang atau paling mudah. Nah, begitu juga, aktivitasnya bisa dipilih berdasarkan pengalaman belajar ya. Mungkin aktivitas disampaikan, aktivitas percakapan barangkali. Ya, percakapan. Nah, ini. Atau mungkin percakapan menjadi aktivitas yang paling susah. Nah, ini ya. Aktivitas yang mana? Silahkan pilih. Ada beberapa buah aktivitas. Yang pertama, tanda-tanda aktivitasnya seperti ini ya. Batas-batas aktivitasnya. Nah, ada tugas. Itu tandanya batas aktivitas. Nah, ini aktivitas pertama dimulai dari sini sampai... Nah, sampai sini. Nah, sampai sini. Itu satu aktivitas. Kemudian ini yang mulai aktivitas kedua. Nah, sampai sini. Ini aktivitas kedua ini. Terus, ini aktivitas ketiga dimulai. Sampai... Sabar. Nah, ini aktivitas ketiga, panjang. Nah, sampai sini. Ya. Nah, ini tugasnya. Itu ada tiga aktivitas. Ya. Yang mana paling kamu sukai? Dan mana yang paling susah? Ya. Yang paling sulit? Ya. Ini yang sukai. Aktivitas yang paling sulit. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Nah, yaitu... Apa yang harus saya lakukan? Tentunya mempraktekkan dalam sehari-hari apa saja kegiatan atau melatih ya. Melatih penggunaan kalimat pembanding ini komparatif dan superlatif dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali itu ya. Dan melatih bagaimana mengenal lebih banyak kata-kata, kata-kata adjektif yang bisa dirubah menjadi komparatif dan superlatif. Nah, itu tugasnya ya untuk supaya kita menjadi lebih baik. Nah, barangkali sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.